Intro Oke masih di Youtube channel Tomis Cipto Terima kasih masih dengan Youtube channel saya Kali ini saya bersama atlet Voli Pantai Andalan Indonesia Dia dipersiapkan untuk Sea Games Filipin di tahun 2019 ini Oke ada yang kenal? Aku Putu Dini Jasita Utami bener gak? Bener banget Apa kabar Din? Sehat Oke kita mulai ngobrol-ngobrol dengan Din ya Din Kelahiran mana sih Din? Aku kelahiran Bali Bali? Oh karena ada putunya itu ya? Jadi orang tua Orang Bali Ah orang Bali Dua-duanya orang Bali Terus papa tuh kerja di Lombok Jadi pada pindah ke Lombok Pada pindah ke Lombok Semuanya tuh? Sekeluarga? Gak sekeluarga besar sih Cuma Papa, Mama, Aku dan adik-adik Din ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama Anak pertama dari? Dari tiga bersaudara Tiga bersaudara Pertama kali itu masuk tim nasional lewat jalur mana tuh? Atau dipanggil sebagai tim nas gitu lewat jalur mana? Kalau di tim nas itu aku pertama kali kan PPLP PPLP itu kebetulan indoor Nah waktu itu kebetulan Oh berarti pertama kali itu gak langsung ke polipantai ya? Enggak Indoor dulu berarti ya? Indoor dulu aku dari SD sampai SMA kelas 2 itu udah indoor terus Pantainya itu kalau ada kejuaraan Pas ada kejuaraan aja ya baru Jadi misalkan ada kejurnas wali pantai dimana gitu Jadi tim PPLP NTB itu ikut gitu latihan pasir Cuma satu minggu, dua minggu kayak gitu Terus kita kejuaraan Kebetulan waktu itu Kuts Agus Alem yang sekarang di Platnas Pulang ke Lombok karena dia kebetulan juga orang Lombok Jadi dia ngebantuin, ngelatih Kalian kalau mau juara mainnya gini aja kayak gitu Dikasih strategi, oh latihannya gini aja kayak gitu Kalau masih di kayak junior kayak gini aja bisa menang Kayak bisa juara kayak gitu lah dilatihnya awal-awal Terus akhirnya pertama kali aku ikut polipantai itu SMP kelas 2 Pertama kali itu ya? Pertama kali SMP kelas 2 SMP kelas 2 itu Itu diajang apa? Kejurda Kejurnas Kejurnas? Soalnya kalau di Lombok itu kayak kejurda volipantai itu jarang Cuma korp-korp aja Yang kejurda indoor ada Cuma kalau volipantai itu jarang kejuaraan Jarang kejuaraan Akhirnya latihan Berangkat ke Jurnas U17 Padahal SMP waktu itu Ya SMP Ikut itu sejuara Sejuara langsung Juara Terus udah kayak gitu jadi ya seneng lah Akhirnya kan akhirnya karena juara ya Jadi seneng Ketagihan Tapi itu enggak yang melanjutin lagi latihan volipantai Oh balik lagi ke indoor Karena kan kita punya tugas di ini Apa kewajiban di PPLP yang untuk latihan indoor harus ada Apa kejurnas PPLP nya di indoor juga Kayak gitu kan kita harus punya ini Ada kewajibannya gitu lah latihan di indoor Terus aku ikut lagi itu SMA SMA Ada kejuaraan ikut lagi SMA Itu apa masih nasional 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 juga Kayak ke Jurnas gitu Di U21 Terus juara lagi disitu Yang sebelumnya 17 juara Terus 21 juara juga Berapa Kira-kira berapa kejuaraan pernah ikut Si game Asian Asian game jelas lah Biar dia cerita sendiri Saya mau nanya pengalaman dia di Asian game Beneran Saya bener-bener nyesel banget gak ke Palembang Karena memang Ya salah satu Apa ya olahraga yang saya minatin Itu ya Voli Panjat tebing Dan lain-lain Itu kan semuanya ada di Palembang Bener-bener saya gak ada Gak ada kesempatan buat berangkat kemarin gitu kan Langsung aja mungkin pada penasaran Bisa berbagi gak Maksudnya kemarin itu kan Asian game Ada sebagai tuan rumah Itu kan Waktu juara tiga tuh ngalahin Kazakstan Eh Kazakstan Kazakstan ya Nah itu Gimana sih Perasaannya Mulai dari babak Awal-awal gitu loh Ya akhirnya Ya sampai dapet Perunggu ya Waktu itu ya Nah bisa ceritanya Jadi gini Di Voli pantai itu kan Setiap tahunnya ada kayak Kejualan Asia gitu Jadi setiap kejualan itu Kita pasti ketemu Sama tim-tim yang akan di Asian game Jadi kita itu ikut sekitaran Aku gitu ya Aku Itu selama tujuh tahunan itu Jadi ketemu terus sama mereka Pertama aku junior Kalah terus Karena mereka udah senior semua yang ikut di Asian game Mungkin yang senior fisiknya udah mulai turun Gitu ya Gitu Jadi ketemu terus Kalah terus Kalah terus Kalah terus Sampai di 2013 2013 Pertama kali aku Menang sama Kazakstan itu 2013 Oke Tapi setelah itu ketemunya Menang kalah Menang kalah Menang kalah Jadi setiap tahun itu pasti ketemu Di kejuaranya itu pasti ketemu mereka Karena ya mungkin ya skupnya Ya mungkin Tanah Asia kan Asia ya Dia lagi Gitu Nah terus Babak-babak awal Sempat nervous gak sih Waktu di Asian game Kan harus menang nih Nah kebetulan kan Ini Asian game pertama aku ya Oke Asian game pertama aku Dan Jadi tuan rumah Lihat antusiasnya masyarakat Indonesia Yang begitu Ya Luar biasa Luar biasa Untuk atletnya Dan Oh Terus Babak-babak awal Itu Indonesia Satu Satu Grup Grup itu sama Vietnam Hongkong Thailand Dan Kazakstan Yang paling berat Yang paling berat dua ini Kazakstan dan Thailand Oke Thailand emang Jadi satu Satu grup itu ada lima Jadi ketemu awal itu Hongkong Hongkong Terus Vietnam Itu menang Bisa dibilang Gampang ya Sombong amat Thailand dan Kazakstan ini Karena memang setiap ketemu di kejuan AVC gitu Kita menang kalah Menang kalah Menangnya yang Benar-benar ngotot banget 2-1 Ya pokoknya benar-benar Lepengat darah dulu Baru menang gitu ya Jadi di babak penyisihan itu kita kalah Oh gitu malah kalah sama 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 Thailand kalah 2-1 Sama Kazakstan kalah 2-0 Oh malah kalah 2-0 Oke Dan kalahnya jauh banget Akhirnya di Apa ranking kan Yang masuk tuh Tiga Dalam satu grup Tiga Tiga tim yang Masuk ke babak selanjutnya Oke Itu barulah babak selanjutnya Sistem Gugur itu ya Sistem gugur Di babak 12 besar itu Aku ketemu Taipei Sama Taipei itu Kayak gitu sama Menang kalah-menang kalah gitu Di babak 12 Inget gak waktu itu skornya Masih bakal skornya berapa Lewatan Taipei 2-0 2-1 Oh 2-1 Sama Taipei Sama Taipei itu 2-1 Yang di babak 12 besar Habis itu ketemu Jepang Wow Di 8 besar Oke Dan Jepang itu Aku gak pernah menang guys Sama sekali Sama sekali Sama sekali gak pernah menang Inget gak berapa kali pertemuan itu Pokoknya gak pernah menang lawan dia Aku ketemu Jepang itu Tiga kali Tiga kali dan gak pernah menang Gak pernah menang Oke Ya maksudnya Jepang itu Bukan negara yang orangnya itu juga Maksudnya kan ya Apa Yang orang itu Tim-tim itu pokoknya gak pernah menang ya Sama tim itu gak pernah menang Dan kemarin akhirnya Dan akhirnya aku menang Di ASEAN game 21 juga apa 2-0 Wow Dan itu skornya Aku inget banget Set pertama 21-19 Set kedua itu 29-27 Oke Sweet revenge Pembalasan yang manis Oh semi-final Di semi-final itu ketemu sama China Oke China itu Sudah pernah Olympic Sudah pernah medali di Olympic Kalau gak salah perunggu Olympic 21 kalah Ya itu memang Nah saya denger kabarnya itu disitu Aduh kok kalah Ya udah lah Tapi Ya Bener sih yang dibilang sama gini Saya coba Cari tahu itu siapa sih Yang ngalahin Tim Indonesia Tim Andalan Indonesia Oh ya oke lah Pengalaman emang Banyak ya dia ya Mereka Satu tahun itu Tur kejuaraan dunia Bisa 8-10 kali Dalam satu tahun itu Turnya mereka Ya wajar lah ya Pengalaman Bertandingnya Lebih banyak Pasti Teknik-teknik mereka juga Pasti akan Meningkat lah ya Dari pertandingan satu Seperti dengan lain Dan akhirnya Perebutan Juara ketiga Dan perbulan juara ketiga Lawan Kazakstan tadi Yang ngalahin tuh ya Kazakstan yang ngalahin Di babak Penyisihan Penyisihan 6 berapa 2-0 2-0 dibalas Kalian mau tahu Skornya berapa Berapa Coba Coba Berapa 21 11 Dan 21 10 Wow Keren banget kan Indonesia Iya bang Untuk apa ya Ini kan bentar lagi Sea Games Di Delipin 2019 Persiapannya TC nya udah berapa lama sih TC untuk Voli Pantai itu dari Awal Juni Awal Juni Pertengahan deh Pertengahan 16 Juni Juni Sekarang Juli Agus mau Agustus Baru dong ya Berarti ya TC nya Baru 1 bulan setengah Baru 1 bulan setengah Oke Dan ada tryout gak Biasanya kan Pasti ya Kalau ada persiapan Mau Sea Games Atau kejuaran Apa yang penting-penting Biasanya kan Ada tryout tuh Keluar Ada planning Kemarin Udah Tryout ke Korea Oh Bulan apa Juni Juni ya Ya Juni Eh Juli Ini Juli Oh Juli Juli kemarin Oke Oke Iya Ini Kita bikin vlog ini Di akhir Juli ya Berarti masih di bulan yang sama Ya Bulan Juli ya Oke Nah Sea Games Prediksi Keluar Amin Iya dong Ya secara skala Asia aja Ini kan juara 3 Targetnya Putri Emas Mas ya Oke Untuk Putri Emas Mas untuk Yang pria Mas Mas juga ya Karena mereka langganan Siap tahun Kalau yang coba Pelatihnya Pelatihnya Didi juga Siapa namanya Agus Salim Dulunya juga pernah Dulunya masih game Iya Dapet emas juga kan ya Pernah ya Perak ASEAN GIM Dua kali Lunggu satu kali ASEAN GIM Saya waktu itu sempet Ngikutin yang Perak yang keduanya Kalau gak salah sih Menurut Mencama Kopoperasi Iya Keren juga mainnya mereka Luar biasa Diturunin ilmunya Ke dini Untuk Ini Di indoor itu kan Ya bukannya Membeda-bedakan ya Cuma maksudnya di indoor itu kan Orangnya banyak Sedangkan di Di pantai itu Itu kan cuma dua orang Itu Itu biasanya Apa ya Kesulitan yang paling menonjol Untuk voli pantai Dibandingin indoor Itu apa sih Kalau Kesulitan sih Sebenarnya lebih gampang ya Karena kita cuma berdua Jadi Pasti Gampang lah Untuk memahami Memang sih Memahami Orang lain Susah ya Susah kita harus Terus-terus Pasti kita pengen Sekali-sekali kamu kayak gitu Yang ngertiin aku Kayak gitu kan Namanya cewek kan Pasti baperan ya Perasaan Ada salah ngomong Atau Salah Bertingkah Atau apa Gitu kan Pasti Ya adalah Jadi Kalau Menurut aku Kalau untuk masalah Kayak gitu Lebih susah di indoor Karena di indoor Rame Banyak Lebih banyak ya Lebih banyak Orangnya Jadi mereka harus Mungkin Sebagai kapten Dia harus Oh si anak ini Harus aku giniin Biar mainnya Apa Ini harus aku giniin Caranya Biar dia bisa up Kayak gitu Kalau ini kan kita Berdua Jadi Aku tahu Kamu harus giniin Biar kamu jadi up Lagi mainnya Jadi kebayangan sama saya Kalau misalnya Oh latihan Biasanya quick Toto Spiken disana Gitu kan Ya Karena orangnya banyak Sedangkan Kalau di volley pantai Ya orangnya cuma dua Ya paling ritmanya Langsung cepat ketemu Ya gitu Wah si ini biasanya Ya ngasih Ya umpannya Kayak begini Kayak begini Langsung cepat Kenal ya Satu sama lain Tapi kalau indoor Orangnya banyak Juga Ngenalin satu sama lainnya Harus Harus Mereka punya Punya jangka Waktu yang panjang Latihan bareng Itu biar timnya jadi Klot banget Nah untuk Pasir Ganggu banget gak sih Ya barep Baret pasti udah Pangkaran sehari-hari ya Buka luka gitu Nah untuk cedera Pernah gak sih Ngalamin Cedera pernah Pernah Yang paling Yang paling parah ASEAN game kemarin Itu kenapa tuh Benturan Apa Robrik Apa Jadi Ini Apa Over Training Akibat Over training Jadi Waktu itu Kebetulan Masurnya Dateng Satu bulan Satu bulan Satu bulan Sebelum ASEAN game Kita kan latihan Sudah bertahun-tahun Oke Dan Di ASEAN game itu Tingkat Latihannya Bener-bener Yang tinggi banget Tinggi banget Jadi Yaitu Berapa lama Untuk Rikafi Itu aku Kernanya Pas Satu minggu Sebelum ASEAN game Iya Satu minggu Sebelum ASEAN game Jadi Di tulang Seram kangen Itu Keluar Geser Geser Seper Operasi Apa Terapi 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 Cuma Setiap Habis latihan Di balik lagi Tempatnya Pas latihan Keluar lagi Habis Begitulah Kembali lagi Tapi kondisi sekarang Bener-bener Memang Sudah Sudah Fit Kondisi sekarang Belum seperti ASEAN game Fisik Skill Kalau skill Sudah Ya Begitu Pasti Gampang Kalau Fisik Masih Sekitaran 70% Dari ASEAN game Oke Sebagai atlet Nasional Yang memang Sudah bertahun-tahun Ada di Platinum Ada gak sih Harapan-harapan Dari ini Yang Kali-kali aja Vlog saya Dengerti Ditonton Sama Mempor Ada gak harapan-harapannya Sebagai atlet Kalau untuk Harapan Pasti Ya Semua orang Semua orang Pasti pengen Masa depannya Lebih baik Untuk Yang Tahun Kemarin Yang 2018 Pasti Atlet Yang Medali Kemarin Di ASEAN game Sangat Sangat Bersyukur Karena Masa depan Mereka Terjamil Karena Sudah Diangkat CPNS Semua Yang Medali Kemarin Semua Medali Apa Yang Mas Semua Medali Berarti Dini Termasuk Belong Ya Oke Semua Medali Tapi Jangan Sampai Disitu Doang Jangan Sampai Yang Masih Anggiuman Karena Tuan Rumah Karena Jadi Lagi Apa Lagi Heboh Heboh Lagi Happy Happy Semuanya Jadi Kayak Gitu Jadi Tahun Depan Tahun Depannya Lagi Dan Tahun Tahun Seterusnya Itu Semoga Kayak Gitu Terus Jadi Orang Sudah Menyerahkan Hidupnya Disini Tinggalin Keluarga Tinggalin Masa Muda Tinggalin Temennya Yang Buat Happy Happy Setiap Hari Karena Kegiatannya Di Lapangan Tidur Makan Di Lapangan Tidur Makan Setiap Tahun Setiap Hari Setiap Detik Setiap Jam Perasa Dihargai Lagi Rasa Dihargai Terhadanya Oke Rekomendasi Dini Untuk Tempat Besarnya Dini Itu Dilombok Itu Kemana Aja Sih Kalau Misalkan Saya Main Kelombok Kemana Aja Yang Pertama Harus Ke Juli Terawangan Oke Pantai Terus Kalau Untuk Mau Ke Gunung Bukit Ya Memang Rinjani Ada Wisata Lain Atau Kuliner 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 Di Lombok Enak Banget Tapi Kalau Yang Gak Suka Pedas Rata 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 Oh Ayam Tali Wang Ayam Tali Wang Pelecing Kampung Oke Itu asli Sana Semua Ya Oke Media Sosialnya Mbak Dini Apa Ad Dini Jasita Instagram Ad Dini Jasita 01 Facebook Facebook Putu Dini Jasita Utami Youtube Ada Loh Padahal Youtube Aku Ada Tapi Nggak Aktif Lagi Karena Tukang Edit Lagi Sibuk Nanti Kita Tulis Di Bawah Ya Jangan khawatir Jadi Siapa Yang Mau Follow Subscribe Nanti Kita Tulis Oke Nah Mungkin Cukup Ya Dari Saya Mudah Mudahan Tim Voli Putra Putri Voli Pantai Khusususnya Di Sea Game Besok Yang Di Filipin 2019 Bisa Menang Amin Mohon Doanya Ya Para Subscriber Nya Mas Tommy Tetap Semangat Dari Ini Semoga Bisa Membawa Nama Baik Indonesia Lagi Amin Selamat Dari Ini Semoga Sukses Oke Teman-teman Jangan lupa Like Subscribe And Comment Atlet Siapa Lagi Yang Harus Saya Wawancara Oke Terima kasih Masih Mengikuti Youtube Channel Saya Ciao Bye 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 Like Comment Subscribe subscribe